Intro Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan Oke, di video kali ini saya akan memberikan 5 rekomendasi warna yang bikin mood banget Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya Seperti biasa, sebelum kita memulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta follow semua social media kami ya Beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas tentang tren warna di tahun 2022 yaitu adalah Fairy Fairy Nah itu warnanya masih berlaku hingga sekarang ya teman-teman Itu nanti videonya, linknya akan saya taruh di kolom deskripsi Jadi teman-teman bisa langsung cek dulu di video tersebut Balik lagi ke 5 rekomendasi warna Ini tuh bener-bener lucu banget dan bisa jadi mood booster ya teman-teman Dan warna-warna ini juga bisa diaplikasikan ke proyek teman-teman Jadi supaya proyek teman-teman itu menjadi lebih menarik Nah seperti apa kombinasi warnanya? Kita simak bersama ya Yang pertama adalah summer mood Jadi kalau summer mood ini kebanyakan didominasi warna dengan biru, kemudian toska Dan itu bisa digabung dengan warna pink gitu ya Pink muda maupun fuchsia itu sangat cantik banget dan sangat cocok banget untuk summer mood Kemudian dari ketiga warna ini juga bisa dikombinasikan dengan tren warna 2022 yaitu fairy-perry Jadi itu membuat kombinasi warna ini semakin apa ya semakin kelihatan seger seperti itu Nah teman-teman bisa cobain nih Jadi bisa dibayangkan kalau summer mood itu berasa kita tuh pengen liburan ke pantai gitu ya teman-teman Dan itu menikmati musim panas gitu ya musim summer seperti itu Nah teman-teman bisa langsung cobain aja Jika ingin mengambil warna-warna yang berbau tentang summer itu bisa cobain rekomendasi warna ini Nah yang kedua ini adalah pastel mood Jadi ini cocok banget untuk teman-teman yang memang suka dengan tone warna yang muda seperti itu Nah disini pastel mood itu bisa banget teman-teman cobain dari warna dusty kemudian yellow itu yang muda-muda seperti itu Yang warna-warna mint itu juga bisa Nah ini membuat kita itu menimbulkan efek karena pastel itu kan menenangkan seperti itu ya Warna-warnanya itu yang light kemudian airy seperti itu Nah teman-teman kalau misalnya mau cobain tiga warna ini untuk proyek teman-teman Itu akan memberikan efek yang seperti itu ya teman-teman Jadi bisa terbayang kalau warna pastel itu memang bawaannya itu kayak relax gitu relaksasi seperti itu Nah yang ketiga ini merupakan salah satu kombinasi yang unik menurut saya ya Karena ini adalah menganut less is more Jadi ini merupakan hanya dua kombinasi warna Seperti warna orange ketemu dengan hijau kemudian biru dengan putih kemudian ada abu-abu dengan hitam atau menggabungkan dua warna pastel seperti itu ya Jadi misalnya pink dengan biru muda ini adalah sebuah kombinasi warna yang menurut saya unik banget nih teman-teman Dan teman-teman bisa cobain juga menggunakan hanya dua kombinasi warna Antara bold color atau yang pastel color seperti itu Karena itu akan memberikan efek yang bener-bener bagus ya teman-teman Jadi balance seperti itu Efek menggabungkan dua warna bisa sangat out of the box Kemudian edgy dan bisa sangat modern ya teman-teman Jadi mood yang dihasilkan itu sangat bervariasi dan bisa sangat mudah diaplikasikan Nah yang keempat ini adalah salah satu yang favorit saya banget ini adalah refreshing mood Jadi kalau misalnya sekarang nih itu bisa diibaratkan dengan cewek kue Jadi warna-warna ini terinspirasi dari makanan kemudian dari permen dari alam seperti itu ya Jadi bener-bener berwarna-warni sekali dan semuanya itu mengandung efek yang bener-bener menyegarkan nih teman-teman Kalau lihat itu berasa segar banget Nah ini ada beberapa contoh kombinasi warna dari refreshing mood Dan bener-bener kelihatan ya kalau warnanya itu bener-bener bikin semangat dan bikin segar banget Nah yang kelima ini adalah sepertinya yang paling banyak penganutnya nih Di satu sisi ini terlihat main aman tetapi di satu sisi ini adalah suatu kombinasi warna yang selalu bikin kita mood Yaitu bermain warna netral atau neutral mood Warna netral bukan berarti selalu bikin proyek teman-teman jadi boring ya Nah disini ada rekomendasi contoh warna netral yang bagus itu seperti beige kemudian abu-abu muda Warna coklat jadi warna-warna yang earth tone itu adalah warna-warna yang sangat bagus untuk proyek teman-teman Kalau istilah kekiniannya ini termasuk cewek bumi Jadi kita bisa tetap menggunakan earth tone itu untuk membuat proyek-proyek teman-teman menjadi semakin menarik Nah ini adalah contoh-contoh warna neutral mood atau earth tone yang bisa teman-teman pakai ya Oke itu tadi 5 rekomendasi warna yang bikin mood banget Semoga ini membantu teman-teman semua ya Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Kita ketemu di video berikutnya Sampai jumpa, dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax